Wabahnya virus corona di Wuhan, China, Indonesia mulai mengalihkan promosi pariwisatanya ke negara-negara potensial lainnya. Strategi ini dilakukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendongkrak jumlah wisatawan asing datang ke tanah air. Wabah virus corona telah menekan kinerja industri pariwisata dan perdagangan dunia termasuk Indonesia. Indonesia sendiri akan kehilangan potensi wisatawan khususnya dari China yang tahun lalu berjumlah 1,9 juta orang. 50 ribu orang diantaranya berasal dari Wuhan. Meski demikian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak tinggal diam dengan kondisi ini apalagi harus kehilangan potensi wisatawan. Promosi pariwisata ke negara-negara lainnya digencarkan terutama ke kawasan Amerika, Eropa dan Australia yang dinilai memiliki wisatawan potensial. Sebetulnya dari akhir tahun kemarin kita sudah berusaha menargetkan negara-negara lain selain Tiongkok untuk menjadi wisatawan kita. Karena sebenarnya yang berpotensi, yang mempunyai ya, maksud saya mempunyai minat yang sangat tinggi sekali ke Indonesia itu kalau kita belajar dari apa namanya, dari search engine dan lain sebagainya, itu justru banyak dari negara seperti Amerika dan Eropa. Kita lihat sebenarnya pariwisata Indonesia itu tidak ditopang dengan wisatawan asing yang datang ke Indonesia itu dari berbagai negara. Yang pertama adalah Malaysia, terus juga kita ada dari Singapura, Australia. Jadi memang masih banyak potensi lainnya yang kita bisa kembangkan. Indonesia sudah seharusnya tidak mengandalkan wisatawan dari satu negara saja, sehingga jika terjadi kasus seperti merebaknya virus corona saat ini, tak akan terlalu berdampak pada pariwisata Indonesia. Tim Ainews melaporkan. Tim Ainews melaporkan.